Hai alatnya cuma gunting hai hai kebagi bersama masker master yuk seperti yang kalian lihat di judulnya nih masker master mau buat tutorial cara membuat stiker tanpa kertas stiker dan ini pastinya alat dan bahannya ini bisa kalian cari di rumah kalian dan low budget banget ya buat kalian yang para pelajar nih dan enggak berlama-lama langsung aja kita mulai dari alat dan bahannya dulu ya nih bahannya paling utama kalian harus nih stiker pack masker master udah perini segini doang lumayan banyak ya kan bisa cari di pinterest masker master carinya di pinterest keywordnya itu estetik stiker pack kalian bisa cari ini masker master punya warna hitam putih ya soalnya kebetulan kalian di rumah masker master cuma ada printernya tinta warna hitam aja kalian bisa terserah deh kalian mau Oh iya ini speaker packnya ini gitu kalian enggak perlu apa enggak perlu print enggak perlu kalian bisa gambar sendiri ya kan sudah sendiri terus yang kedua kalian perlu lakban nih lakbannya yang beningnya kita cari-cari yang bening dan ukurannya yang agak gede ya dan habis kita perlu nih plastik nih plastiknya terserah kalian mau pakai plastiknya gimana pokoknya yang enggak lengket gitu loh kalau di tentel gitu di lem nggak lengket harusnya di lakban gitu nggak lengket ini masker master pakai plastiknya kayak plastik packaging gitu loh dan kalian juga bisa pakai muka atau apapun terserah kali ya dan yang terakhir kita butuh gunting alatnya semua gunting simpel kan nggak perlu repot-repot dah nggak perlu lama-lama langsung aja kita tahu cara pembuatannya nah ini dia stiker yang tadi maskermaster udah print udah maskermaster guntingin satu-satu sesuai jumlah sesuai bentuk stikernya kita habis itu kita pakai lakban kalian pertama cari permukaan dulu ya yang lakbannya itu bisa nggak lengket permanen gitu jadi jangan kertas tapi bisa permukaan nah kayak alas maskermaster ini nanti ini bentukannya dia akan jadi seperti stiker stiker cutting ya kalau kalau teman-teman pernah pesan pernah lihat di penjual stiker dia stiker cutting gitu Nah ini dia setelah kita tempelkan di atas alasnya kemudian kita susun satu persatu di atas lakban tadi ini susunnya kalian sembarang aja sih sebenarnya cuman alangkah lebih baiknya kalau ditata supaya agak rapet ya biar biar lebih efisien jadi lebih banyak stiker atau gambar objek yang bisa masuk dalam berapa seberapa panjang lakban gitu setelah ditata seperti ini habis itu yang harus kita lakukan nih ya kalian lihat dulu adalah kita menempelkan lagi di permukaannya dengan lakban nah dari sini kan sudah ketahuan konsepnya ya jadi kita seperti melaminasi gambar yang telah kita print atau kita gambar manual tadi nah ini dia ya ya Maskermaster pakein lakban lagi terus Maskermaster coba tempel perlahan ya supaya rapi supaya tidak ada gelembung-gelembung tidak ada bagian yang terlipat dan pastikan semua permukaan gambarnya itu tertutup oleh lakban nah ini Maskermaster buka dia tidak lengket ya teman-teman kalau kita pakai kertas kan tadi dia lakbannya pasti lengket jadi cari permukaannya yang plastik atau ya permukaan meja kaca atau apa gitu nah ini dia dia sudah tertutup seperti terlaminasi lalu bisa digunting satu-satu kita sesuai bentuknya kita cutting jadi sebenarnya Maskermaster tuh nggak bisa ini cetak di tukang stiker ya jadi kita kreatif-kreatif aja untuk kita buat sendiri lagian gambar-gambar lucu seperti ini banyak tersedia di media-media internet gitu nah ini kemudian kita ambil plastik yang sudah kita sediakan Maskermaster ini pakai plastik kemasan yang biasanya Maskermaster pakai untuk jualan ya karena masih plastiknya masih banyak jadi Maskermaster pakai plastik itu aja plastiknya lumayan tebal jadi kualitasnya oke tuh setelah kita cutting kita letakkan nah ini Maskermaster coba cuttingnya tuh serapih mungkin nah ini dia kita taruh kita susun ini kegiatan ini tuh cukup asik ya teman-teman apalagi kalau kita lagi emang di rumah lagi nggak ada maksudnya kelas online kita udah selesai atau kerjaan kita udah selesai ya ini cukup mengolah kreatifitas dan bisa untuk menghabiskan waktu ya lumayan untuk kegiatan mengisi kegiatan nah ini dia sudah Maskermaster tempel oke Maskermaster coba sekalian ini dua tadi yang ketinggalan ya teman-teman kalau kalian mau nyoba langsung ini gampang banget bahan-bahannya sudah kelihatan dari thumbnail Maskermaster video tadi di awal udah Maskermaster sebutin juga murah banget lah murah dan mudah didapat sih selesai selamat menikmati oke, ini yang terakhir sekiranya masih gunting dulu biar rapih oke udah jadi satu strip sticker pack tinggal mau dipake oh iya, Masker Master nih buat sticker pack ini untuk selanjutnya Masker Master mau buat video aesthetic journaling oke, nanti kalian simak aja video Masker Master tentang aesthetic journaling nanti Masker Master bakal pertama-pertama pakai sticker pack yang sudah Masker Master buat sendiri ini oke teman-teman stay safe at home tetap tinggal di rumah kalau kemana-mana jangan lupa pake Masker Masker Master out